Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Inches TKW Arab Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membuat cinamon Cinamon ini sangat empuk sekali dan juga lembut Pokoknya kalian simak terus videonya Dan juga bahan-bahannya sudah saya cantumkan semuanya Di dalam video maupun di deskripsi ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk klik komen dan subscribe ya Channelnya Inches TKW Arab Nah bunda ini, satu kaleng terigu ini Sama dengan 3 gelas tepung terigu ya Satu cangkir gula pasir Satu SDM hamirah ragi instan Kemudian satu sendok teh aja Baking powdernya Kemudian dua sendok makan susu bubuk Setengah sendok teh garam Setengah cangkir minyak atau tiga sendok makan Kemudian untuk airnya Ini saya pakai air dingin Benar-benar air es Dan ini kasihnya itu sedikit demi sedikit ya Sampai benar-benar kalis banget Nah teman-teman Dan ini hasilnya sangat kalis banget Kalau sudah benar-benar bagus Dan tidak lengket lagi di tangan Berarti itu tandanya sudah bagus Ini akan kita tutup Kemudian istirahatkan selama satu atau dua jam Ditunggu hasilnya Dan ini setelah satu jam lebih ya aku Kemudian kita kempeskan Biar nggak ada gelembung di dalamnya Dan ini akan saya buat bulat-bulat Saya jadi empat bagian seperti ini ya bun Dan kita siapkan Ini untuk diatasnya Untuk nanti ditaburi Ada empat sendok gula merah Kemudian ada satu sendok teh aja Kayu manis bubuknya Dicampur, diaduk gitu Ini untuk topping nanti di tengahnya ya Yaitu di atas adonan Oke teman-teman Ini sudah saya taburi dengan terigu Kita pipihkan Jangan terlalu tipis Dan juga jangan terlalu tebal Seperti ini ya Kemudian ini diolesi Pakai margarin Ataupun pakai minyak Kalau tidak ada margarin Kemudian untuk diatasnya Ini gula merah Sama yang tadi Kayu manis bubuk itu dicampur Kemudian ditaburi diatasnya Ini akan saya potong Potongnya potong panjang Jangan terlalu besar juga ya Biar hasilnya bagus gitu Kalau terlalu besar Kan orang sini tuh Nggak suka ya Ya nggak sih Pokoknya diperkirakan aja Dan ini digulung seperti ini Tuh kan bun Jadi lebih rapi Cantik Jadi nggak black potan Tuh Nah bunda-bunda Ini sudah saya bikin semuanya Dan ini siap untuk diopen Nah untuk diopennya ini Kalian jangan lupa bawah dulu ya Sampai warnanya kecoklatan Baru nanti setelah matang Yang bawah Yang atas Sebentar aja Nggak harus lama Sekitaran 5 menit gitu Ditunggu hasilnya Nah bunda-bunda Ini dia hasilnya Sudah matang Terarara Tuh kan Empuk banget Dan ini tuh bisa tahan 2 hari Pokoknya Top markot top lah Boleh dicoba Nah sekarang Ini untuk toppingnya Kalian bebas ya Mau pakai coklat Ataupun mau pakai vanila Dan ini saya akan bikin Dari gistah aja Satu bungkus gistah Atau juga bisa yang Yang di kaleng itu Kemudian Pakai susu kental manis Saya pakai setengah kaleng aja Kemudian diaduk rata Dan ini akan saya Tuangkan di atas Cinamonnya ya Oke bunda-bunda Dan ini Sudah selesai Sudah saya Kasih topping semuanya Tinggal disajikan Dan ini Sudah saya Masukkan ke piring Biar lebih cantik Dan siap Untuk dihidangkan Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk klik Comment and subscribe Dan juga share Ke teman-teman kalian ya Biar teman-teman kalian Juga pada tahu Cara pembuatan Cinamon yang enak Oke teman-teman Sekian dulu Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye